Pantai Yatim Indonesia Yang memang mendistribusikan hewan kurban daging ini ke seluruh Indonesia Untuk memberikan daging kurban ini tepat sasaran Dan melatai Dan memang kalau kita lihat target daripada PY ini memang masih sama Karena memang hewan kurban yang dikurbankan adalah 100 domba dan juga 5 sapi Wah cukup banyak ya Kita lihat kegiatan Idul Anha pemotongan kurban oleh Pantai PYI dengan liputan berikut ini Momen Idul Adha yang jatuh pada tanggal 1 September 2017 lalu Berjalan dengan lancar dan penuh hikmah Perayaan ini telah berikut hari raya besar umat muslim di seluruh dunia Yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan sholat idul adha bersama Dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban Baik itu kambing, domba, ataupun sapi Seperti halnya yang dilakukan oleh Pantai Yatim Indonesia atau PYI Dipusatkan perayaan kurban di Cimareme dengan memotong hewan kurban Kurang lebih 100 domba dan 5 sapi untuk dibagikan ke anak-anak Pantai Yatim yang sudah terdata di seluruh negri Berpanti ini juga lumayan banyak juga Tentang ada yang cukup ambisias juga Udah gitu tim berpanti juga lumayan banyak Jadi cepat ke kirinya Udah berapa lama Pak? Udah berapa lama Pak? Lepas setiap tahun disini atau memang? Oh enggak saya baru ya Ada yang di perumahan ada Di sini Semua orang tua As I travel through the earth I can heal Untuk Pantai ini ya Pak Pak Tahun ini lalu kan sudah di lingkungan rumah Sekarang di lingkungan di kaki Yatim Harapan Bapak Bapak membanding Pantai Yatim ini Apatnya depannya Apatnya depannya masyarakat Dan anak-anak Pantai Atau lebih berwanfaat lagi aja Jadi yang ada di bagiannya Insya Allah untuk tahun 1438 kejiran Ini Seperti yang menangkan tahun-tahun sebelumnya Memang tidak jauh selisih Yang menemukan Insya Allah pada tahun ini pun Sekitar seratusan lebih Untuk rumah Kemudian sapi Sekitar Kurang lebih sekitar 15-16 Hanya memang kita Di Bantai Yatim Indonesia ini Bagi-bagi berkopejona Ada untuk Jakarta 1 Bungu Janja Alta 2 Yang juga ada untuk Bandung ya Jawa Barat Nah ada pun untuk Bandung sendiri Itu pun Dibagi lagi titik-titik penyembelian Ya sehingga untuk Di Bandung pusat ke sini Dipusatkan di Asrama Penelara Nah juga ada titik-titik Yang lain seperti di Balena Di Apa namanya di Raja Eke Dan juga di Apa itu Di Pesat Kota Ya jalan-jalan juga ada Kemudian di Raja Eke juga ada Insya Allah Jadi itu kalau untuk Daripada Penitipan hewan kurban Daripada Untuk Cimaremeh ini Sekitar kurang lebih Sekitar 50-60 ekor Untuk yang disemuti disini Kemudian untuk sapinya Ini rencananya Ini yang baru sampai itu Ada 3 ekor Ini rencananya Siang Ada 1 ekor lagi Nanti sekitar 4 ekor Insya Allah Untuk pendistribusian ini Dibagi 2 Jadi ada pendistribusian Untuk Hewan yang sudah disembeli Dan berupa Pakai kresek-kresek Atau candingan-candingan Kemudian kita ada Sisi pendistribusi Di Distribusikan hidupnya Ke titik-titik Jona tertentu Nah ada pun Penerima-penerima Daripada Apa namanya Daging Yang kita utamakan adalah Anak-anak yatim Di asrama Asrama Kemudian juga Anak-anak yatim Dan luar apa Di Anak-anak Di binanung kita Yang di luar asrama Oke Seperti itu yang paling utamanya Menurut ketua panitia Adam Jaya Pemilihan hewan kurban Untuk tahun ini Tidak mengalami peningkatan Ataupun penurunan Karena padang Renata tetap Sudah pasti menyumbangkan Hewan kurbannya Di pandi latin Atau PYI Untuk pendistribusian Dagingnya Disebar di berbagai daerah Dan yang paling utama Adalah kepada Anak-anak panti latin Dan dua pak Yang sudah terdata Sisanya dibagikan Di seluruh negeri Sehingga Pembagian daging kurban Merata Nah Soga ya Dengan adanya kurban Yang dilakukan oleh PYI tersebut Semua daging Yang memang Bisa disubusikan Tadi harapannya Keseluruh Indonesia ya Ini bisa Tepat sasaran Dan yang paling penting Merata Tapi kalau bicara Setelah kita makan Makanan atau hewan Atau daging Kurban Saatnya kita olahraga Seperti yang dilakukan Oleh alumni SMA Negeri Sebelas kota Bandung Ini saya Apresiasi Begitu Karena memang Melakukan aksi Gerak jalan Dalam Memperingati Hari Republik Indonesia Ke 72 Kita lihat Keseruan mereka Yang sedang gerak jalan Untuk memperingati Hood ke 72 Republik Indonesia Dengan berita Untuk ini Untuk Anda Untuk menyemarakan Kegiatan Kegiatan Hood RI Ke 72 Alumni SMA 11 Bandung Angkatan 84 Mengelar acara Gerak Jalan Sehat Kegiatan yang berawal Dari CFD Buah Batu Berakhir di Gedung Merdeka Peserta sangat Antusias Mengikuti Kegiatan tersebut Tujuan dari Jalan Sehat Kegiatan 11 184 Adalah untuk Menjalin Ciratu Rahmi Lebih erat lagi Di antara Sesama alumni SMA 11 Angkatan 84 Jalan Sehat ini Dibuti oleh Kurang lebih 75 peserta Dari alumni Angkatan 84 Jaraknya itu Dari Kepri Dei Buah Batu Menuju Gedung Merdeka Sini Harapannya Kedepan Bisa lebih Ditingkatkan lagi Kegiatan sama ini Lebih Banyak lagi Silaturahmi Dan pesertanya Acara ini Acara yang kedua Setelah Bisa Bisa Dari Dari Angbar Setelah Bulat 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 Ini adalah Acara Kegiatan Alhamdulaman Bisa Yang kedua Dan akan Terus Bisa Buat Acara ini Menjadi Rutin Bukan Hanya Sekali ini Sekali ini Akan Ada beberapa Yang dipasang Lebih Laksos Pada Ratu Utara Akan ada Penyelitian Tempat Yasuhan Dan lain sebagainya Harapannya Semoga Dengan acara ini Silah-silah Bisa Bisa Acara Acara Yang Sumpah Selamat Hukum Sosial Kurang 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 Terima kasih. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memperalat kembali tali persaudaraan. Mudah-mudahan dengan digelarnya ajang gerak jalan sehat ini dapat memperalat kembali tali persaudaraan. Tujuan kegiatan tersebut. SMA Negeri 11 Bandung, Angkatan 84. Semoga nanti yang ke-73 HUTRI-nya kita diundang lagi untuk meliput kegiatan Bapak Ibu. Semangat terus, sehat terus untuk Bapak Ibu SMA Negeri 11 khususnya para alumni Angkatan 84. Sehat terus. Setelah memang, kalau kita tahu ada beberapa informasi yang memang tadi sempat kita sampaikan. Ada berita tentang musim kemarau, ada juga berita terkait dengan pelintasan kereta api di Cimindi. Anda juga dapat melakukan telepon interaktif dan mengomentari informasi yang sudah kami sajikan di 022-7214-214. Maksud kami di 022-7214-214. Iya, dan sampai menunggu telepon dari Anda untuk bergabung bersama kami, kita harus sudah sejenak ya. Tetap bersama kami di Halal Bandung. Karaus, Bandung.